Masih terkait dengan desa wisata, pemirsa desa wisata Purwabakti. Pemijahan Kabupaten Bogor masuk dalam kategori 75 desa wisata terbaik di Indonesia. Bahkan desa wisata Purwabakti mendapatkan anugerah desa wisata Indonesia atwi tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenpar Ekraf Indra Nitua ketika melakukan kunjungan ke desa wisata Purwabakti Kejamatan Pemijahan, Kabupaten Bogor merasa takjub dengan suasana wisata termatik terasing Cisalada yang dikelilingi pesawahan dan pegunungan asri. Keberhasilan desa wisata Purwabakti ini karena memiliki kekayaan alam yang sangat beragam sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk menjelajah serta mengeksplorasi tiap jengkal destinasi maupun budaya yang ada. Selain itu, Indra Nitua mengatakan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa desa yang terdaftar telah sesuai sehingga pihaknya akan segera memberikan penilaian. Menurut Indra, dalam proses penilaian ADWI ada lima kategori penilaian yaitu dari CHSE, Kelembagaan, Souvenir, Dayata Rekwisata, dan juga Homestay. Kemudian dari desa tersebut nantinya akan dikategorikan di berbagai kelas seperti Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Indra menambahkan ke depan bagi stakeholder lainnya harus terus berkomunikasi, mendengar, belajar, dan bercerita antar sesama. Dengan pencapaian menjadikan desa wisata Purwabakti terbaik se-Indonesia akan memberikan manfaat terhadap peningkatan dan kesejahteraan masyarakat desa Purwabakti.